Minasang, konnichiwa Minasang sudah tahu belum kalau belakangan ini tampilan website Prometrik diperbarui seperti ini? Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih caranya daftar ujian SSW dari Indonesia Simak terus video berikut ya Nah, langkah pertama yang bisa Minasang lakukan adalah tendingan mengakses website Prometrik terlebih dahulu Nah, khusus untuk di sebelah atas ini Minasang bisa ganti ke bahasa Indonesia ya Jadi kalau misalnya Minasang kesulitan untuk mengakses dalam bahasa Jepang, Minasang bisa ganti ke bahasa Indonesia Nah, di bagian atas ini ada beberapa menu bar yang Minasang bisa lihat Yang pertama daftar tes, daftar tempat ujian, jadwal pusat tes, informasi ujian, dan juga informasi lainnya Untuk mendaftar ujian SSW di Indonesia, Minasang tinggal akses ke bar daftar tes Kemudian pilih pekerjaan berketerapilan khusus 1 Kemudian di halaman selanjutnya, Minasang bisa memilih bidang ujian yang ingin Minasang ambil Sebagai contoh, kali ini kita akan coba untuk mengambil ujian di bidang Kaigo atau perawatan lansia Kemudian selanjutnya, Minasang bisa akses beberapa informasi terkait dengan ujian Mulai dari pendaftaran ID Prometrik, informasi jadwal ujian, biaya ujian, dan juga pendaftaran ujian Kemudian untuk mendaftar ujian SSW, Minasang tinggal scroll ke bawah sampai ketemu pilihan untuk login atau reservasi ujian Di sini Minasang klik, kemudian Minasang akan diarahkan ke halaman masuk Prometrik Jadi yang perlu digarisbawahi adalah Minasang harus memiliki ID Prometrik terlebih dahulu sebelum mendaftar ujian SSW Setelah masuk ke akun masing-masing, Minasang bisa mendaftar ujian dengan mengklik yang ada di sebelah kiri ini Warna orange, tulisannya Shikengo Yoyaku Sudo Di bagian selanjutnya yaitu Shiken Kyaku, Minasang tinggal scroll ke bawah Kalau sudah dibaca, kemudian pilih Doisru atau Setuju Kemudian klik lanjutnya untuk melanjutkan pendaftaran ujian Langkah selanjutnya adalah Minasang akan diminta untuk mengkonfirmasi identitas peserta ujian Atau di sini identitas Minasang sendiri Kalau ada perubahan, Minasang bisa ubah terlebih dahulu Kalau tidak ada perubahan, Minasang bisa lanjutkan ke step selanjutnya Berikutnya adalah Shiken Joho Nyuryoku Atau pengisian data untuk ujian Minasang bisa baca terlebih dahulu Bila tidak ada masalah, Minasang bisa klik yang paling kanan ini Toisite Susumu untuk melanjutkan pendaftaran ujian Berikutnya adalah Shiken Kamokuno Sentaku Atau di sini Minasang akan diminta untuk memilih kategori dari ujian yang ingin Minasang ambil Misalnya karena Minasang ambil di bahasa Indonesia, kita pilih yang Indonesia Selanjutnya Minasang akan diminta untuk mengisi data pribadi seperti tanggal lahir, jenis kelamin, keluarga negaraan, dan lain sebagainya Ini mohon diisi sesuai dengan data pribadi Minasang ya Langkah selanjutnya adalah memilih jadwal ujian dan tempat ujian di mana Minasang akan mengambil ujian SSW ini Di sini Minasang tinggal klik bagian karenda Hyochiwa Kocira Atau Minasang bisa lihat kalender mininya Kemudian Minasang pilih tanggal ujian Setelah itu tempat dilaksanakannya ujian Dan Minasang bisa coba cari tempat ujiannya Kemudian Minasang juga jangan lupa mengisi di mana Minasang mau mengambil ujian tersebut Dalam kasus ini kita mau ambil di Indonesia, jadi kita pilih Indonesia Selanjutnya Minasang bisa klik bagian bawah ini Kaijoken Sakujiko Nanti di bawahnya pas akan muncul jadwal seperti ini Jadi Minasang bisa sesuaikan di mana kira-kira jadwal yang masih ada Jamnya juga bisa dipilih Setelah Minasang memilih jadwal ujian akan muncul halaman ini Di mana Minasang akan diberi konfirmasi berapa biaya ujian yang harus dibayarkan Kemudian Minasang memilih untuk membayar menggunakan apa Setelah melakukan konfirmasi metode pembayaran Minasang akan diarahkan ke halaman selanjutnya untuk konfirmasi akhir Setelah itu Minasang akan diarahkan untuk pembayaran ujian Di bagian akhir nanti Minasang akan ditunjukkan lembar konfirmasi pendaftaran Minasang Kemudian akan dikirimkan ke emailnya Minasang juga Jadi jangan lupa cek email ya Sekian video langkah-langkah pendaftaran SSV dari Indonesia yang dapat kami bagikan Terima kasih sudah menonton sampai akhir Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton!